Las Palmas vs Barcelona, Blaugrana menang di masa injury time Las Palmas vs Barcelona berjalan ketat dalam lanjutan La Liga 2023-2024 Blaugrana keluar menjadi pemenang 2-1 lewat gol penalti di masa injury time Sejak awal laga, Barcelona menekan Las Palmas Namun tim tamu dikejutkan usai kebobolan lebih dulu Munir El Hadadi, ex pemain Barcelona menjebol gawang bekas klubnya di menit ke-12 Sebuah sepakan kaki kiri di mulut gawang memanfaatkan umpan Sandro Ramirez Membuat tuan rumah memimpin 1-0 Barcelona kesulitan setelah gol itu Permainan anak asus Sapir Hernandez sulit berkembang Minim membuat ancaman dan sebaliknya malah gawangnya kerap diancam Las Palmas Beberapa kali Las Palmas menebar ancaman lewat Sandro Ramirez dan Javi Munoz Namun belum membuahkan hasil Sepanjang bebak pertama, praktislah Las Palmas mendominasi Barcelona Keunggulan 1-0 bertahan sampai jeda Baru di bebak kedua, Barcelona keluar menekan Rapinya, Robert Lewandowski banyak menekan pertahanan lawan Di menit ke-55, gol penyeimbang bisa dicetak Barcelona Perantores memaksimalkan umpan Sergio Roberto menjadi gol lewat sontekan kaki kanannya Skor menjadi 1-1 Setelah kedudukan imbang lagi, Barcelona banyak menekan Las Palmas Peluang sempat didapat Frankie de Jong hingga Ilkay Gwendogan Namun upayanya belum membuahkan hasil Joao Felix yang masuk menggantikan Lewandowski juga kesulitan menjebol gawang lawan Vitor Roque, striker muda barunya juga dimainkan dan belum bisa menambah gol Keberuntungan menaungi Barcelona di masa injury time Penalti didapat tim tamu Seguin Nogan di langgar Delhi Singgraven di kotak terlarang Singgraven di kartu merah dan Gwendogan bisa mencetak gol lewat titik putih Skor 2-1 bertahan sampai laga bubar Hasil ini membuat Barcelona merebut kemenangan perdana di tahun 2024 Barcelona kini mengoleksi 41 poin dari 19 laga Sementara Las Palmas tertahan di peringkat 10 dengan 25 poin